Intro Ya prestasi Indonesia dalam dunia robotik tak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu terbukti dari banyaknya prestasi yang telah berhasil ditorehkan tim robotik Indonesia dalam berbagai kontes robot tingkat internasional. Berikut sejumlah prestasi tim robotik Indonesia di ajang internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali ya. Banyak sekali dan salah satunya adalah dari Madrasah Alia Tekno Natura ini di mana Radit dan Fatih menjadi anggota timnya ya. Ini disini udah ada kita panggil sang Wowie. Motor Wizard. Oke saya pengen kesini ini boleh boleh di ini nggak Mas Radit ini dijelasin ini kan ada beberapa komponennya nih. Ini ada disini apa hub? Control Hub ya. Control Hub itu. Control Hub itu apa? Jadi Control Hub itu buat apa programming kita main programmingnya kita masukin situ dan dia kasih komen-komen ke misalkan motor atau sepo disitu. Oke kalau ini ada apa lagi nih disini nih? Terus itu baterai. Oh ini baterainya? Iya baterainya. Ini baterainya. Oke. Ini ada ini roda ini roda ini roda nya ada yang bentuknya seperti ini ada yang begini. Jadi kalau untuk Omni Wheel itu dia bisa. Omni Wheel yang mana yang bagian depan? Iya yang bagian belakang itu. Oh yang belakang. Iya. Jadi dia bisa apa bisa gerak sideways dia bisa gerak depan. Oh oke. Terus kalau ini ada nyebutnya apa gerigi-gerigi kayak gini? Jadi kalau yang ini dia namanya pulley ini namanya gear. Terus ada lagi namanya sprocketnya. Oke. Dan ini banyak sekali sebetulnya. Iya. Saya nggak kebayang gitu ya. Ini memang kemampuan saya nggak cukup untuk menciptanya kayak gini. Ini begitu banyak sekali sebetulnya perangkatnya ya. Ini bisa kita cobain ya. Oh bisa. Bisa kita cobain ya oke. Sebaiknya Rudy mundur daripada kita beranggung. Oh iya Cakri pengennya juga ya. Cakri pengennya juga. Oke oke. Kita bisa lihat dari sini. Berarti ini control hub ibaratnya seperti otak dari WoWi mungkin ya. Iya betul. Baik. Coba kita peragakan WoWi ini seperti apa. Jadi ini untuk mengambil bola ya. Oke. Boleh ini ada bola bisa dicontohin nggak. Oke gantian Cakri atau aku misalnya. Di sini ada bola oke. Boleh. Ya. Ini ada dua bola oke. Nanti ini ditaruh di? Di depannya. Di depannya. Di sini? Iya. Oke. Terus dia nanti akan ambil itu. Oke. Oke. Seperti itu. Sapu itu gerakan air ya. Oke. Makanya yang pertama-tamanya itu kita pengen bilang sapu-sapu. Oke. Oke. Terusnya ada ini. Bentar. Tempatin dulu. Terus ada ini. Terus ini masuk ke sini. Oke. Dia naik ke atas. Iya. Terus setelah ke atas. Oke. Dia naik ke atas. Dia masuk ke situ. Soset dia tembak. Tapi ini belum naik. Nyala. Bentar ya. Nah ini. Oh oke. Dan karena ada dua roda itu. Roda kecil itu. Kalau misalkan kita majuin sedikit. Nah. Oke. Dia masuk ke atas. Oh dia bisa berlembang. Oke. Oke. Ini jauhkan. Oke. Boleh coba? Oke bisa lihat. Mau tebak lagi sekali ya. Oh boleh-boleh. Bentar. Oke. Ke kamera. Coba ke kamera bisa nggak? Iya. Oke. Oke. Bentar. Harus yang. Oh oke. Ini aksi. Sebenarnya Wumi mau beraksi sebenarnya ya. Oke. 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 Ini kan ada bola warna biru. Oke. Oke. Ada bola warna biru dan warna orange. Iya kan. Ini temanya juga untuk akses ke air seperti itu. Ada kalian. Apa ya. Menganalogikan bola merah, bola biru dan bola orange ini sebagai apa mungkin bisa diceritain. Jadi kalau buat di arenanya sendiri. Mereka sediain dua bola ya. Dua cilis bola ini. Terus. Jadi yang pertama-tamanya keluar itu bola biru. Oke. Terus. Nanti di sebanyaknya bola biru itu ada bola ini. Bola orange. Oke. Oke. Pas masuk ke arena. Kita tugasnya untuk mengeluarkan bola orange ini ke gol yang sudah dicepatkan. Jadi kayak main bola gitu. Kayak gawang atau. Kayak ada gawang ring gitu. Oh gawang. Gawang. Oke. Oke. Jadi tadi ya. Bola biru mencermin air bersih. Iya. Dan yang orange ini air kotor berarti untuk memilah air. Oke. Oke. Artinya sebetulnya robot ini adalah robot konsep. Sebetulnya. Iya robot konsep. Dan sebetulnya bisa aja digunakan bukan hanya untuk memilah air bersih dan air kotor. Sebetulnya karena ini masih konsep bisa untuk. Bisa apas aja. Apas aja. Oke. Luar bisa. Mungkin bisa kita matikan biar baterainya gak habis. Oke. 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 Nah ini juga yang ingin tanyakan yang menarik dari First Global Robotic Challenge di Washington di sini. Ada berapa negara sih ikut serta? Fatih deh. Ada sekitar lebih dari 150 negara. Lebih dari 150 negara. Dan masing-masing negara punya satu saja perwakilan tim atau bisa banyak tim? Ada beberapa tadi kalau gak salah ya. Ada yang satu negara satu tim. Ada juga yang satu negara ada beberapa tim gitu ya. Oke. Nah Indonesia ini baru pertama kali ikut dan diwakili oleh Madrasa Alia Tekno Natura ini atau sebelumnya memang pernah ikut tapi mungkin perwakilannya dari? Kalau First Global baru pertama kali. First Global baru pertama kali. Dan First Global ini adalah kompetisi yang sebetulnya sudah terjadi beberapa kali kan? Kalau First Global baru pertama kali juga. Oh baru pertama kali juga. Kalau First dia juga ada robot kompetisi dan itu beda lagi. Itu sudah sudah rutin ya untuk menggelar kompetisi robotik. Satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Ini kan pesertanya ada dari Amerika, Eropa, bahkan negara-negara maju di Asia gitu. Sempet ini gak sih? Ya gugup lah atau apa lah gitu. Kalau istilahnya anak muda jiper gitu ya. Jiper gitu. Takut gak ada ragu tidak. Waktu pas pertama kali. Pasti ada dong. Ada? Ada. Oke. Siapa yang paling dikhawatirkan waktu itu? Kira-kira. Negara mana? Negara mana gini? Yang kayaknya ini menjadi. Saingan mungkin. Challenging banget nih. Kalau bisa ngalahin tim dari negara ini. Yakin nih kayaknya. Kalau kayak kontinen-kontinen Eropa gitu. Kontinen-kontinen Amerika. Kita gak tahu soalnya. Kita kan bisa ngelihat robot-obot Amerika juga. Kita keliling gitu. Udah ya. Udah keliling ya. Oh iya. Bisa mengira-kira ya. Ini saingannya WoWi. Ini enggak nih gitu. Oh enggak juga. Lebih itu. Tapi kita admit. Kalau kita punya sesuatu yang lebih dari mereka. Oke. Dan kita. Dan pastinya mereka punya sesuatu yang lebih dari kita. Nah kalau menurut Radit sendiri. Apa yang membedakan yang membuat WoWi ini unggul dibandingkan robot-robot yang lain. Oke. Jadi untuk robot kita ini. Kita buat dengan targeting system yang berbeda. Kalau misalkan orang-orang pakai launcher dan targeting system itu diem saja. Jadi robotnya harus move juga. Kalau targetnya ingin move. Kita movenya itu dengan sendiri. Oh. Kita bisa move dengan ini. Joystick. Dengan joystick kita. Oh oke. Terusnya. Kita bisa auto-locking. Jadi. Dia. Taretnya mengarah ke gawangnya terus. Dan kita bisa jalanin dia dengan santai. Oh. Seperti peluru penggali sepertinya ya. Di target lock gitu ya. Oke. Dan kita juga bisa ngeliat. Bukan ngeliat. Tapi kita bisa juga memonitor dari tablet. Dia lagi dimana. Oke. Oke. Seperti yang dipegang Fatih ya. Ya. Sebenarnya fungsinya tablet itu apa Fatih? Ini. Untuk memonitor seperti apa? Ini sih sebetulnya cuma untuk menghubungkan dengan. Apa ya joystick dengan robot sebenarnya ya. Oh gitu. Cuma itu doang. Oke. Nah ini sudah dapat juara dua gitu. Tapi ada ini gak sih rencana atau apa namanya wacana ini akan kita kembangkan gitu misalkan. Atau mau bikin robot lain dengan konsep yang berbeda atau bagaimana? Kalau saya sendiri, kita ada First Global lagi tahun depan. Tahun depan. Itu di Meksiko. Di Meksiko. Dan ada pembincangan-pembincangan juga kita akan ikut lagi situ. Oke. Sekolah kita. Radit masih, kan udah kelas tiga bukan? Iya udah kelas tiga. Tapi masih bisa bergabung. Oh tapi belum lulus ya masih. Oh belum lulus. Tapi gak bisa bergabung pastinya. Oh gak bisa bergabung. Oke. Kalau Fatih sendiri punya rencana? Rencana tahun depan? Ya ada sih kan. Saya pengen ikut. Pengen ikut juga? Oke. Kalau Huawei ini akan dikembangkan gak rencananya? Atau ini memang sudah maksimal gitu? Pasti akan dikembangkan lagi sih Pak. Soalnya kami yakin tahun depan pasti bakal banyak robot-robot seperti kami yang bisa menembak gitu. Atau bisa mengetahui dimana posisi gawang gitu ya. Pasti negara-negara lain sudah melihat ini juara pasti mereka juga. Ada mungkin mencontoh seperti itu. Bisa bikin juga ya. Oke. Saya ngebayangin gini kalau zaman-zaman apa namanya robot itu ya. Bisa bergerak gitu ya. Oh iya. Atau sweet-sweet gak ada gerak gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa gak sih buat yang seperti itu gitu ya? Mungkin gak. Kalau tentang apa yang kita punya sekarang ini enggak. Ini belum bisa? Belum bisa kayak voice comment gitu. Oke. Tapi anak-anak Indonesia sudah ada yang membuat konsep robot seperti itu. Bisa voice comment atau oke. Makanya tadi dibilang ada voice comment. Ini memang enggak artinya sebetulnya sangat mungkin itu bisa dikembangkan gitu. Pasti ya. Pasti ya. Oke. Kita jelaskan sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Lansetok masih akan kembali usai jeda.